Kita udah mendekati akhir musim, sekarang nih kita bahas request-annya para Grombois Ah itu dia Kita akan ngebahas best player from every team Best player of season from every team Dari peringkat bawah nih, sampe peringkat satunya Arsenal Per tim berapa? Per tim satu aja lah ya Satu ya? Satu aja per tim satu Enam aja, enam Enam, kayak nonton Sheffield tuh Enam, enam Gak kelar-kelar Gak kelar Sebelum kita mulai, follow semua sosial medianya Grombois di semua platform Karena kita, Youtube udah mau berapa? Udah mau on the way 50 ribu On the way 50 ribu, gila Juga sini ada Sebelumnya gue jujur ya, ngikutin Grombois itu dari nol Tapi sekarang sudah 60 Mendingan kita bikin konten, kenapa Grombois? Kena boleh, next kita bikin ya Ada juga di kiri nih, Red History yang sedang sedih Timnya gak juara, cuma Karabau Cup Jadi Cam on Reds! Ada juga abang-abangan Chelsea Paole dan Sofian Amrabat Yang kemarin mainnya bagus banget loh, Arsenal Oke Let's go! Kita masuk ke tim yang paling bawah dulu kali ya Gini deh, cepetin aja Ya gak, tetap lah Tetap, tetap Tim paling bawah Yang kebobolannya paling banyak Goal difference-nya minus 66 Sheffield United Emang ada nonton Sheffield United? Gak ada Cuma gue menghala satu pemain Yang menurut gue cukup bagus di posisi midfield Dia box to box Cukup lincah Punya strength juga Long shotnya bagus Gue nonton Di 2-3 kali lah Tapi gue selalu lihat ada dia gitu Jadi gue yakin Dia cukup konsisten untuk Sheffield ya Gustavo Hamer Gustavo Hamer Nomor 8 Nomor 8 Bagus 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 Setelah itu tidak tahu lagi Jujur nonton Sheffield Kalau lo tim gede Iya emang Enggak gue nonton Pas dia perform Enggak, tapi si Gustavo Hamer itu selalu perform Makanya gue bilang Menurut gue dia yang paling bagus Seffield itu munis Munis itu full home Munis full home Oh iya Gustavo Hamer Gustavo Hamer Udah persiapan salah Ya tetap salah Ini efek gue makan seharian Untuk Sheffield Gustavo Hamer Ya Oke Kita masuk ke peringkat 19 Tim Ini pelatihnya juga Mantan pemainnya Pep Guardiola Siapa ya? Botak juga Vincent Company Ini tim agak unik ya Maksudnya dari sisi permainan Lumayan bagus Main possession Apa segala macem Tapi karena materi pemainnya Kurang bagus Jadi Gak kelihatan Company Gak bisa downgrade Gak bisa turun Karena Gak terbiasa di game yang juara Gak bisa juga Tapi Mungkin dia Nge-pressure dengan standart yang agak tinggi Tapi kalau lo tau Di championship Tahun lalu Dia breaking records Dia ratusan poin Kalau gak salah Seratus sekian Seratus belas Dan Dia break records Untuk rekor tertinggi dalam championship Dengan catatan permainan Yang sangat indah Dan Diliput sama banyak media Jadi Pencapaian dari championship Itu sebenarnya Something to see Di tahun ini Tapi ternyata Dia gak perform gitu Malah sama Luton Sereman Luton Nah masuk ke Luton Belum dong Pemain Burnley-nya belum Oh iya Suruh suruh Lupa 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 Pemain Burnley-nya Cuman under guard doang Gue ada beberapa nama sih Tapi yang paling ke highlight Paling si back-nya itu O'Shea Siapa? O'Shea John O'Shea Gak tau nama depannya Brownhill juga ada ya Brownhill Brownhill Burnley ini ya Burnley Kalau gue Burnley Siapa? Morris Luton Enggak Ini Mana ada ya? Burnley Morris Luton Morris itu striker Luton Papai gimana sih Pak Mungkin ada Emang ada Gue Sorry ini karena Tim-tim gurem kan Jadi harus cek-cek Burnley player of the season-nya Adalah siapa aja Karena relegasi Ini sebenarnya Tim tanpa Ada juga masih ada Jay Rodriguez kan Masih ada kan Jay Rodriguez kan Oh enggak penyerangnya Penyerangnya Burnley Ada winger dia Bagus Gue lupa Namanya Wilson Odobert Odobert Itu winger Aaron Ramsey Aaron Ramsey Aaron Ramsey adenya Jacob Ramsey Adenya Jacob Ramsey Yang di Villa Aaron Arsenal Jacob Ramsey itu gak Tau Jake Ramsey tau ya Nah ini adenya Nah menurut gue sih Menurut gue ya Yang paling oke Si Si Odobert Odobert Winger dia ya Wilson Odobert Winger ya Oke Kita masuk Langsung lanjut lah ya Lanjut lah Lanjut lah Luton Ke tim yang menurut gue Luton termasuk Di antara semua tim yang promosi Ini kan tiga-tiga degradasi ini lagi Tapi di antara tiga tim itu Menurut gue Luton yang paling bagus Berapa kali menyulitkan tim yang besar Apalagi di kandang Seri lawan Liverpool Arsenal juga butuh last minute Untuk nyetak gol Lawan MU juga sulit City juga menyulitkan Jadi Luton ada Tahitong Ada Maribel Dan ini banyak pemain-pemain buangan Yang masuk ke sana Dan tapi Pemain yang ada namanya gitu Kayak tadi ada Ross Barkley Sambil Lokong Itu menurut gue Paling perform Itu Barkley Barkley Keren banget Barkley Sebelum lo ngomong lanjut Lanjut sorry Gak apa-apa Gue sama Maribel sih Gue ngeliat dia lonceng Lo ngomong tadi kesulitan Lawan tim besar Sebenernya waktu lawan Liverpool Itu yang kesulitan itu Bukan dari Si Lutonnya Tapi dari pemain Liverpoolnya sendiri Oh enggak Maksudnya gitu Dia menyulitkan Jadi Luton itu Menyulitkan tim besar Menyulitkan tim besar Harusnya dikandang Chelsea hampir comeback Udah menang 3-0 Jadi 3-2 Arsenal butuh last minute Arsenal last minute Declan Rice kan Kalau enggak salah Eh Liverpool seri Liverpool seri Gara-gara waktu depan gawang Si Darung Semua juga gitu Semua juga gitu Semua juga gitu Kalau ini Aston Villa juga depan gawang Terusnya tidak gol Semua kayak gitu Jadi pokoknya Ada apa Ada si Barclay Sama ini strikernya Ada Bayu Ada Bayu Ada Bayu Morris juga Tapi kalau striker Dia agak ganti-gantian ya Kadang Morris Kadang Adi Bayu Tahit Cong Bagus Gendang serangnya juga bagus XT Amaribel Oh ininya Left wing backnya Alfidotti Alfidotti Cong itu sebelumnya Dimana sih Cong Emu 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 Umroh Kita Konsensus Barclay Barclay Oke Morris Kalau gue Morris Kita masuk Ke tim yang juga Kena Pengurangan poin Nottingham Forest Nottingham Forest Peringkat ke 17 Sementara Gak pernah Ngawur Disana itu Ada Cek match play Tiorgi berapa Gak pernah main pun Buat Forest Peringkat 11 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 Itu peringkat 11 Forest Jadi di Forest ini Ada beberapa main yang Beberapa youngster Beberapa youngster yang Gak kepake sama tim besar Contoh ada CHO Hatslodoy Elanga Anthony Elanga Ada juga pemain yang Bagus banget Siapa namanya Ada Aina Ada Aina Ada Morgan Olah Aina bagus Olah Aina Ada Morgan Gips White Gips White Morgan Gips White Gips White Gips White Striker juga ini Taiwo Awun 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 Itu bahaya juga Anak Liverpool Tapi gue stay di Divock Origi Goalin di final Champions League Comeback lawan Barcelona Kok ada sih orang Out of context kayak gini Gue Divock Origi Gue Gips White sih Setuju Apa alasan Divock Origi Tolong cek Berapa kali Divock Origi Main buat Forest Oh kalau Forest ya gak tahu Oh ya Best player di Forest Gimana sih Sampai final Gips White sih menurut gue Yang paling stabil Gips White Gips White Gips White Gips White sih penghubung Dari tengah ke depan Selalu perform Gips White Morgan Gips White Kita masuk ke Tim terbesar di kota Liverpool Everton Kota Merseyside Kota Liverpool Everton Gue Wayne Rooney Everton Oh oke Tahun ini oke Big fight Disitu Dibawah asuhan Sean Dice Juga kena dua kali Kalau gak salah ya Pengurangan poin Disitu ada Masih ada Calvert-Lewin Masih ada G G juga ada ya G Dukure masih ada Ada Ashley Young Brad White Bigford Enggak tapi yang paling bagus McNeil 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 Iya Dukure bagus McNeil bagus Kalau gak Yang paling tinggi Itu dari Aston Villa Gue inget banget Yang marah yang gue lawan Liverpool siapa Yang 2-0 Gak tahu Dukure Biasanya abdulillah Dukure yang gue lawan Dukure Calvert-Lewin kemarin Bagus Bagus banget mikirin itu Abdulai Dukure itu fisikalnya kayak back Tinggi besar Tapi posisi dia attacking CM ya Attacking Attacking Di belakang striker Dukure Jadi semacam Yayatori Bagus banget buat pemantul Headingnya juga bagus Tapi paling stands out si Brad White ya Kalau tahun ini yang breakout Jarrett Brand White Brad White Dia breakout Dia masuk Dapet cap juga di Inggris Langsung Jarrett Brand White Oke Brad White Kita naik Ke tim yang gue Brad White Brad White Kita naik ke tim yang Gue kesel banget Taman tim ya Mau ngelawan City Malah main layangan Lu bukannya latihan serius Malah main layangan Ngapain coba Main layangan Jadi dilatihan Main layangan Tim ya Tahu gak lu Main layangan Di trading ground Main layangan Main-main dengan William Beneran Lagi rileks Main layangan Bukan part of tactical kan Bukan Bukan Serius Emang nih tim terkenal Kalau udah gak ada target Misalnya udah secure nih Udah gak bisa masuk Europa League Atau apa Terkenal tuh Dia udah santai Makanya dibilangnya tuh Dia udah ke pantai Mungkin pulang Dekat pantai Udah gak ada stake juga Udah gak ada yang Stake yang di ini Jadi udah santai Kalau mau fight Atas sesuatu Udah beri lah Sebenernya Kayaknya dibayar sama City deh Udah Sebenernya Kalau tim itu Yang menginginkan Tim lain kalah itu Menurut gue gak pantas aja Yang disalahin Tim itu sendiri Kenapa gak perform Kenapa main layangan loh Itu ada Berleno yang Clean sheetnya tuh Kalau gak salah Ketiga atau keempat Setelah raya Dan lain-lain Ada juga Iwobi Willian Ada Muniz 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 Summerfield Ada Palinya Summerfield di Leeds Leeds United Summerfield Udah gak apa-apa Dibenerin Benerin dibebas Coba cek Summerfield tuh di Leeds Masih di Champions Coba dicek Lo dibikin Clown sama Papai Ngawur Papai Ngawur lo Jadi gini guys Dia diskusi sama Papai Summerfield tuh masih di Leeds Gak main di Leeds Dikasih pemain-pemain Jadi pemain terbaik Leeds sekarang Emang Muniz Muniz Palinya Muniz Tapi Muniz itu baru bagus Paruh akhir Paruh awal dia belum main Malah kalau saya belum masuk Jadi baru dibeli Menurut gue yang paling stabil Kita harus kasih kredit ke Brand Leno Leno ya Lu gimana? Sama Leno sih Oh enggak Pemain yang kayak trend Mukanya Robinson Anthony Robinson Bener bagus Anthony Robinson Gimana? Anthony Robinson Brand Leno Atau Rodrigo Muniz Gue mau kasih ke Brand Leno Leno sih Dengan Dia peringkat 14 Bisa dapet Golden Glove Kalau dia Plinched Segitu Yaudah dua Nih Leno Oke Leno Kita masuk ke tim Serigala Wolf Timnya Justin Hapner Ada dua nama Ada Wang Hichan Kunha Neto Neto Kunha sih Paruh pertama Neto Paruh kedua Ada lagi Le Lemina Oh iya tengah Lemina tuh dia sempat Kalau gak salah Goli lawan Spurs Junior Lancel sih juga Lancel sih juga Dia Kunha mid season Explosif Dua gol Dua gol Gue kasih Kuna deh Kuna ya Karena striker Stabil Gak cedera-cedera Kona itu cedera mulu Oke Gimana lo Cuna? Pengennya Wang Hichan Wang Hichan Kalau NT mau Wang Hichan Anak kasih Wang Hichan Mau Hari ini Mau Hari Anda Mau Wang Hichan Wang Hichan Wang Hichan Wang Hichan Kasih Yes Allah Terima kasih Terima kasih Kita Terima kasih Pokoknya semua Ali, Vito Mau Mau Kasih Kecuali bagian Liverpool Oke Sekarang kita ke tim Yang ngalahin Liverpool Di Anfield Crystal Palace Ngalain MU kayak gitu Kemarin Disini ada Michael Olysee Pemain Pelatih Pelatihnya top Mau pelatih Mau pelatih Kasih Pelatih Namanya siapa? Si Glassner Olivier Glassner Napa itu dia mantan pelatihnya Frankfurt yang memberikan piala Buatkan cahaya ropanya Frankfurt Mau pelatih Kasih pelatih Kasih Ya udah deh Tapi bahas pemainnya Ini yang Pemainnya Pemainnya Cuma ada dua Yang stabil Olysee Dan Eze Bukan stabil Dua yang stand out Tapi dari kedua itu Yang stabil itu Eze Siapa? Olysee itu cedera mulu Oke Olysee itu gak selalu main Dilama cedera panjang Plus kalau main pun hot and cold Walaupun secara teknikal Olysee lebih bagus pada Eze Tapi kalau lo tau yang stabil Menurut gue Eze Oh Eze Oke Eze Cuman Olysee Tidak lo mau yang paling jago Apa team of players of the season Beda Di Olysee Kan udah dijadarin Gini-gini Player of the season Apa yang paling jago Eze 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 Gua gak tau ya Eze di awal season Eze lebih sering main Eze mau Eze Emang playing wise-nya Mirip Mirip Tapi lebih teknik Lebih bagus Tapi Olysee Iya tapi di cedera panjang Olysee pemain dengan material Cocok Di tim-tim besar Sangat Very talented Sangat bertalenta Olysee itu top Apakah keuntulan emu kemarin Dia benar Abrik sama dia Berarti Terserah Olysee itu top Jago banget Kita vote Kita vote Mau apa Olysee Anak kasih Olysee Oke Oke Olysee 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 Gak jadi Pokoknya hari ini Untuk Ali Untuk Ali Olysee 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 Problemnya Palace Selalu nasib jarang bertiga Olysee Eze Mateta Mateta juga berumain Mateta Baru Iya Baru Matmuhtor Mari tidur bersama Oke Kita masuk ke tim Dari ini juga Belandang Bornemuth Solanke Dominik Solanke Di tim kayak gitu Bisa jadi Dominik Solanke Berapa gol itu 18 atau 19 Masih percaya apa Abis dijadiin clown kayak gitu Siapa lagi Udah kalau bukan Solanke Siapa lagi Ini tim yang berapa tahun lalu Masih di championship Solanke Solanke lah Udah Dominik Solanke 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 lah Lanjut 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 siapa Kita ke Kita mau cek golnya Solanke Tadi si ini ngasihnya Ilya Zabarnie Back tengah Zabarnie Oh Zabarnie Back Keren tuh nama Tapi bagusan Solanke Solanke lebih influential Kayaknya papai karena namanya bagus Ini memang kan Unique Solanke lah Clear Clear Solanke lah Solanke lah Solanke lah Siapa kaya topeng kemarin ya Kalau ngapis ngegolin gini Keren banget selebrasinya Tiro-tiro Jota Kamu Jota duluan Semua nih Semua nih Semua nih Enggak semuanya tentang Liverpool Tau Cavani juga niru Jota Semuanya Semua klub niru Liverpool Cavani Liverpool mulu Cavani di Cavani Serang Maradona niru Jota Kita naik ke tim yang Musim lalu tuh sangat bagus Masuk Europa League Tapi musim ini Jeblos karena banyak Memain cedera Brighton Holf Albion Gue tim paling mengecewakan Musim ini Walaupun pelatihnya Menurut gue elite Tapi gue gak tau kenapa Apa pengaruh squad Apa di trollback overhaul Di summer kebakan jual Kebakan jual di summer Tapi Ya udah bingung Ternyata ada dua nama ya Kalau gak Louis Dang Atau Pascal Gross Pascal Gross ini Kalau gue liat Dia tuh Memberikan ruang Di lini tengah Kalau itu mah Pascal Gross Pascal Gross Pascal Gross ini By the way Dia itu Regularly main di Squadnya Jerman Ya Hah Jerman Oh iya Dia Jerman Maksudnya dia itu Part of the squad team Sering main Dipanggil timnas Dipanggil timnas lah istilahnya Pascal Gross Dia tuh membuat perubahan Di lini tengah Satisnya bagus Apakah perubahan yang dia buat Apa ini buat Jadi ketika Buntu di lini tengah Dengan dimasukkan Pascal Gross itu Dia mempunyai otak yang dimana kayak Kreatifitas Visionnya bagus Kreatifitas Oke Sama Enchiso Bagusan Gross Beda Enchiso itu Enchiso itu Gandang serang Winger Kalau Gross nih Defensif Mitoma cedera Enchor kalau si Dan juga bagus Sudah lebih sedang Yang top Defensif Yang digadeng Bisa bandang Apa Ini si yang nulis repot nih Pascal Gross Gross Ente mau gross Ente mau gross Gross Bener Mau gross 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 Sekarang Ke tim London juga nih Yang nanti minggu Bakal ngalahin city Wesham Menarik Banyak nama bagus Kalau gue kudus Paketa juga bagus Gue kudus Kudus hot and cold Enggak kudus Kudus bagus Angot-angotan Kita gak ngomongin statistik ya Tapi dia ini Influensi lapangannya tuh gila Enggak Off the season Bukan potensi Bukan kualitas individu Off the season Siapa yang paling stand out Di musim ini menurut lo Kudus Satu season Satu season Iya kudus Kudus Serius Dia selalu jadi starting Dan dia selalu Dia memang pemain bagus banget sih Kudus Bagus banget Gue kalau lo mau tau Siapa yang selalu starting Dan siapa yang selalu berkontribusi Dia Lucas Paketa Atau Bowen udah deh Enggak Bowen malah hot and cold Lo minta sama Bowen tuh Goalnya dia Tapi kalau gak ngegoalin Dia gak ada fungsinya Enggak Dia lumayan Dia goal getter Dia lumayan ngacak-ngacak Bowen Iya kalau main transisi Dia kayak mau salah Oh Kayak mau salah Jadi pokoknya Performanya Turun naik Turun naik Bukan itunya Maksudnya Secara main Jadi bola itu Dibuang ke dia Kalau keunter Dia nyelesain Antonio gak ya Musim ini Enggak Musim ini gak terlalu Terus Terserah Gue Enggak kalau gue sih masih kudus ya Coba voting Lo Gue punya apa Lo punya apa Gue sih Bowen Itu mau apa Bowen Bener Mau Bowen Jared Bowen Nanti yang Big Six juga ikut aneh ya History kayak Amerika di PBBV tuh Kita masuk Ke tim yang tiba-tiba Peringat 8 Walaah kemarin peringat 5 M.U Timnya Pak Ahmad Mugdor Mat Mugdor Amrabat Maino Ya breakout-nya Maino sih Season-nya Maino ini Tapi bisa jadi season-nya Garnacho juga Ingat goal-nya di Everton Di Goodison Park One moment itu moment Goal-nya Itu moment Maino lawan Liverpool Coba kita events Launch Chelsea Launch Chelsea dia yang goal-in Iya tapi Menurut gue gak Gak se-consistent Orang tuh terlalu overhype sama Maino Garnacho ini konsisten loh Jadi starting konsisten Bukan Dia itu Tapi gak Gak sebagus Maino Bagus Makanya gue bilang gini Maino itu punya potential Tapi apa yang dia berikan ke team Gitu loh Gego Dalot Dalot bagus banget lu sih Bagus iya Gak tau Gua habis nonton analisis siapa tadi Oke Dalot taruh di pinggir dulu Gua gak Gua gak Menafikan Dalot ya Ada apa dengan Maino Kenapa harus semuanya Maino Karena pertama Gak Jangan bias gini Maino itu Salah satu potensi terbaik sepak bola Yes Tapi bukan berarti Kalau kita ngomongin player of the season Maino Coba Kalau gue Setelah ngeliat kemarin Non Crystal Palace Gue akan ngomong Bruno Fernandes Oh iya bener Karena Iya bener Berasa Best player nya Bener bener Sorry sorry Gak berasa Kalau Gak berasa Pas dia main Begitu dia gak ada Berasa banget Itu mesin mau gantin dia Emu kayak baru kenal Tau gak sesama lain Bener Gak enakan Kayak temen baru kenal Iya Nah Problemnya Ten Hag ini Gak tau nyerang mau ngapain Iya Kayak Udah lo Terserah deh mau ngapain Curhat Curhat Iya Ada apa dengan ini Jadi siapa Bruno ya Menurut gue Bruno Gue setuju sih Setuju Best player in United bro Maino super Very extraordinary Pemain yang istimewa Garnaco juga top Amadialo itu Antoni ngapain masih dipake Kemarin bagus Karena kalau Amadialo dikasih lebih Mainnya keliatan lebih bagus Berarti dayak itu kobol Lu Bruno berarti ya Menurut gue Bruno Karena gue rasa banget Bruno Tapi kan lu Ente maunya apa Disuruh bapanya maguire Aneh maunya apa Maguire Ente mau maguire Bener Enggak ente maunya apa Maguire Enggak Bruno 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 Karena ente maunya maguire Tapi yang beneran Beneran Ini masuk Ke tim London Biru Iya cepet lah Ini cepet lah Ini gampang Luus Gustavo Siapa luus Gustavo Eh Gustavo Siapa Gustavo siapa Emang lo Gusto Oh Ya gak sebagus Palmer Palmer lah ya Udah lu Palmer Palmer apa Lu apa Gwen Kungku Ente maunya apa Ente maunya apa Pengennya Mau siapa Mau Ugo Cuku Enggak Madweke Madweke Itu mau Madweke Itu mau Madweke Jalan-jalan Udah Palmer Palmer Itu dikasih Veto Jangan terus Ubi Balmur Sekarang Ke tim Raja Saudi Newcastle Gordon sih Eh gak Isaac dong Is Isaac Ntar lu Jangan lupa Satu nama Isaac Bruno Gimares Nggak Isaac Isaac Baru belakangan Musimini kan Baru belakangan Dia gol banyak itu Paruh setakhir Eh bukan paruh Dia paruh awal banyak Terus kosong Tapi dia hampir 20 Isak udah berapa Iya udah 20 Udah 20 kan Udah 20 loh Gue Anthony Gordon Nggak sih Isaac Isak Gordon Isak Gimares Isak Gordon itu bikin Defense 2-3 Isak ini bisa Dimana-mana Madweke Bener Isak ini bisa di winger Bisa di striker Dan dia golin dari dua sisi Kalau gak ada Gordon Gak ada RP-nya Nugas Tom Gak ada Gak ada 20 golnya Isak Kenapa dia kayak gini Karena lagi ada Gosep Liverpool Membeli Gordon Gak asal lu Mantar main Everton itu Tapi dia cinta Liverpool Sama Kika Ragar berarti Gordon mau ke Liverpool Mungkinan Siapa sih Coba voting Lu siapa Gue Bruno Gimares Gue Anthony Gordon Gue Isak Tapi ya Anthony Gordon Oke Aduh Malas banget Malas banget Nibut nitim Ya malam ini Bakal main Spurs Tottenham Spurs 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 Siapa nih Siapa nih Udogi Atau Romero Udogi 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 juga bagus Udogi 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 Medicine bagus banget Kidra sih Gak Medicine hot and go Medicine up and down Menurut gue Udogi ini Game changer Oh enggak Pedro Poro Pedro Poro juga Pedro Poro bisa Ini gue gak tau kenapa Pokoknya dua fullback Invert Dua fullback Sistemnya si Ench ini Bener perform Udogi sama Poro Boleh sih Kalau menurut gue Kalau lu mau Highlights Kita kasih fair Kayak Ench Kesuksesan dia Karena konsep Inverted fullback Dua biji Ikut masuk ke dalam Terus jadi gelandang Ya kan Itu ada dua orang Udogi sama Poro Dari kedua itu Menurut gue lebih jago Udogi pribadi Tapi lebih stabil Poro Poro Di kanan yang berkualitas Itu ya Poro 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 Ente mau coba Vicarion Ente mau ya apa Vicarion Vicarion Ini son Kenapa waktu dia habis Afrikan Apa ya Asiakan Tottenham Waktu dia keazian Tottenhamnya drop Dia juga balik Belum balik Mungkin udah ngawang di Asia Sama kayak mau salah Berarti Semenjak Kalau gue son Afrika Cap Afrika Mau salah turun Mau Ini berarti Dua Dua Pedro Poro Satu son Satu Vicarion Enggak Ente mau apa Vicarion Vicarion Enggak Gak bercanda Poro Enggak Gak apa-apa Ente mau Kita harus konsisten Tapi pas Liverpool Dia gak boleh ngomong Gak 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 Jangan Poro 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 Tadi kita ngasih Siapa tuh buat Aldi tuh Satu Aldi tuh salah tuh Guys ya Tadi ya Gimana tuh Ada satu Lupa lah gitu Di mana Di bawah-bawah Di mana tadi Di bawah-bawah Pokoknya buat ente ada kasih Sekarang Tim mantan juga Pelatihnya mantan juga Unai Meri Astor Villa Nah ini Unai Meri Yang bakal mengunci Champions League Iya Watkins Atau John McGinn Watkins 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 Kalau cuma ngeliat Siapa yang golin Pasir Watkins 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 Gak Watkins 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 tanpa penalti Benger gue ya Gue bergakal Nomor di siapa episode Watkins Watkins Kaptennya Watkins Si berinfluensial banget Di depan Iya sih Asisnya banyak banget Asisnya banyak Asisnya Kemarin Asisnya Semalam Dan tanpa penalti Sekarang ke peringkat Dua Manchester City Oh sementara ya Ini tanggal Ini tanggal 14 Gak apa-apa Sebelum minggu depan Gak ada yang dilewatin Enggak Emang dua Enggak ada yang dilewatin Tapi sempat Oh gini Liverpool dulu Astaghfirullah Itu gak penting Gak gak Apa sih Penting gak li Ini penting Liverpool Si ke monrads Siapa ke monrads Ini kita kasih panggungnya dulu nih Sebenernya gini ya Kalau dari segi permainan Liverpool selama musim ini Itu Kalau bisa Biar Kalau dari satu musim Pool ini Gue ngeliatnya itu Gak ada yang bagus Dari segi pertahanan Liverpool Dari zamannya Apa Allison ya Dari musim lalu Dia udah keliatan bagus Dari defense gitu kan Nah dari lini tengahnya itu Menurut gue Kalau dia gak Sekonsisten Kayak musim-musim sebelumnya Itu sama Nah yang membuat perbedaan itu Bukan dari lini depannya Tapi dari lini Bangunin gue aja Udah Udah Dari lini depannya Nah dari lini depan kan butuh Dosa lu dia beneran Beneran Kenapa Oh itu beneran ngomong Oh beneran Tapi ente fokus banget ya Iya Dari lini depan itu kan butuh Sesosok pemain kayak lini tengah Yang bisa mensupply Nah sayangnya Liverpool itu Dari lini depannya gak kayak Bobby Firmino Gak ada penyambung Musale Jadi Musale 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 Logikanya gak begitu Karena mungkin di gelandang Si McAllister gak bisa bersaing Oh Berarti gini Berarti kalau gitu lu setuju Saliba lebih Saliba lebih Saliba lebih Better dari Van Dyke musim ini Kenapa jadi ke Arsenal sih Gak tau Gak apa-apa Berit-berit Van Dyke musim ini Ambiar Bani Saliba better Sekarang musim ini iya Aku pengen pengakuan lo Saliba better Iya Oke ini akan Kek kamera Kek kamera Kek kamera Bahkan sama Diasnya Mencator City Saya akan klip Akan saya masukkan ke TikTok Masukkan Di pengakuan Oke Gue gedeg banget sama Van Dyke musim ini Katanya gak mau sliding katanya Gak mau sliding Lo dijadikan kapten Cuma ngamuk-ngamuk Oh Sama Van Dyke Maksudnya gak mau sliding Gak mau sliding tackle Bisa cuma marahin rekan Sampai Konate pun ngomong Maksudnya kayak nyindir Kita sudah melakukan yang sebaik mungkin Tapi kita selalu disalahkan Itu di dalam internalnya Liverpool Hancur banget Intermezzo Jadi ternyata Salah satu faktor Menurunnya Liverpool Karena sosok lidernya hilang Ada Henderson sama Milner yang hilang Jujur ya Katanya Henderson sama Milner itu Perannya gede banget Jujur ya Perannya Henderson Itu sumpah lebih baik Daripada Van Dyke Secara kapten Jadi kapten Henderson itu marah-marah bener Van Dyke itu cuman di lapangan Cuman kayak Itu Padahal posturnya Padahal posturnya kayak gede Gak ngaruh Gak ngaruh Marah ngaruh leadership Pultalenta Tapi gak ada jalan Orang yang oke dia Lu liat John McGinn Gak ada Tinggi gede gak Kecil gitu Gede aja badannya Gak pantas Seharusnya keeper itu Alisson Bukan ini Kecidrak dia Keper kapten Eh kapten itu Alisson Yaudah jadi siap Mekalister Pandai kali Bukan Nah gue Gue menarik sama Liverpool Karena sewaktu Persis sebelum salah African Cup Dia salah itu top scorer Dan top assist Terus Terus Begitu dia ke Afrika Balik lagi Kayak decline Mungkin di Mesir Kebanyakan makan enak kali ya Atau kebanyakan Shisha Shisha Bener bener Makan Umu Ali Sama Jadi Pokoknya Balik lagi Guys sorry ya Kalau ini orang Kalau dulu di Liverpool Panjang Siapa pemain terbaiknya Nah karena Salah decline Setelah dia kembali Decline itu menurun Gue memilih Tidak ada yang bermain Astag Sebenernya ada dua sih Kalau gue ya Mekalister Mekalister sama Wataru Endo Wataru Endo Wataru Endo 31 tahun Umurnya Tapi dia bisa menguasai Lini ke tengah Semalem waktu lawan Siapa Liverpool Lawan Aslan Villa Gak ada Wataru Endo Ini tengahnya Ambiar Hancur Bukan ini Bukan Curtis Jones Halo mat Lu siapa mat Kalau gue Van Dyke Si tadi Gak apa Gue Van Dyke Gue makanya siapa Enti maunya siapa Darwin Nunes Bener Darwin Nunes Darwin Nunes Darwin Nunes Darwin Nunes Apa Kita mau menodai Darwin Nunes Mau menodai reputasi kita Gak siapa Gue sih Mekalister Mekalister Tuju Mekalister Top Mekalister lebih baik dari semua Gue juga mau minta maaf ya Gue sorry Gue yang di awal bilang Mekalister overrated Ternyata dinunjukin Dengan berat Sobos lah yang turun Gak mau ngasih farewell ke salah Terakhir kan season terakhirnya salah Enggak Perpanjang Enggak Perpanjang selama musim Enggak Kemungkinan dia di akhir Ya kalau dia keluar juga Masa udah menurun banget Liverpool ini harus rombak semuanya Oke 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 Terakhir Dua tim nih Dua tim terakhir Satu tim besar Satu tim sedang Oh sorry guys Brentford kelewat guys Dari forest langsung ke effort Cepet aja ya Percaya sama gue gak Enggak Tony tuh main cuma 6 bulan Dan dia bagusnya di fase awal doang Yang bagus menurut gue stabil Udah tadi udah dibahas Brentford belum Udah oke Langsung Belum Belum itu sebelum take Udah tadi konsensus kita Yohan Wisa Yohan Wisa Yohan Wisa Oke Kita masuk ke Manchester City Manchester of Blue City gue lebih prefer ke Gue Foden Gue tahunnya Phil Foden Foden gue Foden Phil Foden Foden clear Tahunnya Phil Foden Meskipun Haaland top score lagi Tapi Foden No KDB no Haaland this year Phil Foden Enggak Akhirnya Foden ini dikasih Akhirnya Starting Atau role yang penting Di squadnya Guardiola Tahun ini Dan dia bisa perform KDB 6 bulan gak main awal Kalau gue Rodri Rodri sih Rodri Oke Mr. Consistent Tapi Foden ini Bener-bener perform juga Di Champions League Kalau Madrid Kalau Rodri Dia selalu bagus Dan selalu bagus Dari musim lalu sama Tapi kalau Foden tuh Lompat gitu Dia naik Naik hasta Yang tadi aja di cadangan Jadi ini Sekarang bisa masuk Jadi starting Dan perform Dan GA-nya juga lumayan Bagus Iya gue Foden Dia mengisi yang Haaland Kehilangan Efektifitasnya gak Se-efektif Season lalu Terus juga KDB ngomong Apabila ditanya Lo bisa gak main Mereka Foden Yang Sangat ofensif Sangat Pengen goalin KDB Gue kayak Gue sama David Silva Gue waktu jaman muda Gue masih punya Apa Mentor Yang menternya Silva Silva yang supply gue Gue sekarang Gue jadi Silvanya Dia jadi gue nya Jadi setuju Phil Foden Foden monster sih Sudah Sudah selesai Semua kita Sudah Belum 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 Jangan lupa Egypian King Kaos Hey North London Forever Whatever the weather North London Forever Whatever the weather Eh lo hargain nih lagu Disri Tidikin Buat ngalahin You're Never Walk Alone Nganyi You'll never sing that You'll never sing that Champions of Europe You'll never sing that You'll never sing that You'll never sing that Champions of Europe You'll never sing that Gila didirin tahun berapa tim lo? 1886 2949 Sebena Sebena sekali Sumber Hidup Tim lo pernah Invisible Saga Itu aja Udah One Invisible Berasa Keenamu Cl Emang Lebih Adanya Pernah Menang Cl L semua udah menang UCL Senjata pelurunya cuma satu Ya lu juga nyerangin cuma UCL 18 berapa ya? 1886 Bukan UCL, Eropa Apa deh? Melon deh, Melon Melon Oh, Kak Winners Kak Penang Winners pernah menang Tahun berapa? Jaman tahunnya ada, 92 kalau gak salah Oh, belum lahir Kalau gak salah Berapa generasi tuh lahir, meninggal, gak ada ngerasain Champions League Ya udah, best player Arsenal this season Juve juga gak pernah nyelcel dalam Antara Declan atau Odegaard? Antara Declan Oh iya, Declan Antara Declan atau Odegaard? Atau Salibah, arti gitu Odegaard Saliboy Saliboy Rolls Royce Kalau gue Odegaard Odegaard Kalau aneh, lebih keterosat sih Gue Declan Rice Gue Declan Rice Kenapa? Simple Tidak kehadiran Thomas Kalau gak ada Kita gak ada Thomas Partey nih Tadi kalau si Mat bilang Gak ada Bruno Hancur tuh chaos Tengahnya Miu Sama Kalau gak ada Declan Rice Tengahnya Udah gak ada Partey Gak ada Declan Rice Wah, abis tuh tengahnya Arsenal Iya, iya, iya Ana setuju Declan Rice Beras mahal Beras mahal Karena gue liat Arsenal itu Di Best missile in the world Bukan Best missile in the world Arteta Tidak ada yang lebih jago daripada Arteta Ada gak lebih jago daripada Odegaard di bumi? Hari ini Hari ini? Belum ada Best manager Gua liat Arsenal Sama Bruno Fernandes? Jagoan mana? Impact full mana Atau jagoan mana? Oke, impact full mana? Aduh, berat juga Secara talenta Odegaard di atas dulu Talenta Talenta Tapi dua-duanya jago Dua-duanya jago Gue kalau gue fans MU lo Gue pecat Lo nomor pertama Gue pecat dari bumi Gak ada You don't belong here Justru pelatih Gak ada Sampang hanya Gak respect Bruno Gak, Odegaard Zero respect Menurut gue nih Odegaard musim ini naik level Luar biasa banget Yang commanding Arsenal di depan Kalau pressing itu Kalau gak ada Odegaard Abis tuh Tapi menurut gue Declan Rice ini Apa ya Langsung masuk Konsisten Berapa kali menang Kalau ada tujuh kali Apa lapan kali Apa enam kali menang Man of the match Vital di tengah Bisa masuk jadi Live back Live back Semua bisa dia Jadi enam juga bisa Menurut gue lebih pivotal Lebih penting Bukannya Odegaard Gak penting Tapi lebih penting Gue melihat serangan Arsenal Itu Udah gak ada yang suka Dengerin Odegaard disini Satu pun gak ada yang suka Kecuali dia Langsung voting Gue malu udah capek Dengerin Odegaard Langsung voting Capek Ya kalau gue Odegaard Langsung voting Declan Rice Odegaard Ente maunya apa? Odegaard Odegaard Oke gak apa Masih gak apa Oke Itu dia Best Karena Rice baru datang tahun ini Enggak Rice Endingnya sama-sama peringkat dua Karena Rice gak stylish Maka lo gak suka Bukan Ini itu kepentingan tim Bukan Endingnya peringkat dua Oh iya Jadi gak ngasih influencer apa Rice 100 juta Pokoknya Guys Itu dia Best player of the season Dari setiap klub Di Di Premier League Dari peringkat 20 Sampai peringkat 1 Follow Sosial medianya Jangan lemes dong Subscribe terus Saweri Oh iya Ada Saweri Dimana di Di sudut kanan Grombol Di bawah Di Youtube Kita juga bakal ada live Terus Dua sampai tiga kali seminggu Dalam satu Dalam satu minggu Dan juga follow Semua sosial medianya Grombol Youtube Tiktok Instagram Dan lain-lain Sini ada Arsenal Fox Red History Kemon Second accountnya dia Namanya Vizy Viz Second account Namerabat Coba di search Papai Alwi Papai JR Di request Eh JS 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 Itu username Papai Alwi Itu request Abis request Blog Comment Oke itu aja Let's go Come on Let's